Li Hongso memperkenalkan temannya yang bernama Su Tai Lun. Dia adalah jungler tim DQ5. Dia juga berasal dari Korea, lalu dia memberikan selimut. Tiba-tiba, Lu Xicheng menariknya. Lalu, Xiaopang melihat Tong Yao dengan Lu Xicheng, dan dia langsung pergi ke kamarnya. Setelah makan, Lu Xicheng mengajak Tong Yao untuk menemani dia menonton bioskop. Di saat yang sama, perempuan tadi juga datang bersama Su Tai Lun. Dan mereka masuk bioskop terakhir dan diam-diam. Setelah itu, Tong Yao membuka siaran langsungnya, dan menyindir Su Tai Lun tentang di bioskop tadi. Tapi Tong Yao tidak menyebutkan nama Su Tai Lun. Singkat cerita, pertandingan tim ZGDX melawan tim DQ5 dimulai. Saat di arena, nampaknya Su Tai Lun kesal dengan Tong Yao. Saat pertandingan dimulai, tim DQ5 langsung mengincar Tong Yao. Selama pertandingan, Su Tai Lun terus mengincar Tong Yao. Terima kasih telah menonton! Jika sejian berlaku dengan tempat terakhir di mana-laku. Tidak ada kembali yang akan menangiskan. Uang-laku ini juga sudah berlaku. Tidak ada kembali yang baru-laku di mana-laku. Tidak ada kembali yang terkini. Tidak ada kembali yang terkini. Dikas itu, dah ada kembali yang terkini. Tetapi, tim GDX tetap menang. Saat sedang istirahat, Tong Yau bertemu dengan Sutailun. Sutailun tidak terima hal yang dikatakan Tong Yau pada saat siaran langsung itu. Tetapi, Tong Yau tidak menyesali perkataannya. Lalu, Tong Yau menggigitnya dan pergi. Pertandingan kedua dimulai. Saat bertanding, Sutailun berniat membunuh Tong Yau. Tetapi, Tong Yau terus di dalam tower. Dan Sutailun malah mati oleh Lucy Cheng. Lalu, Sutailun tidak menyerah. Dia terus berniat membunuh Tong Yau. Tetapi, dia malah mati lagi oleh Lucy Cheng. Saat sedang war, Tong Yau diincar oleh Sutailun. Tetapi, Sutailun malah mati oleh Lucy Cheng lagi. Dan tim DQ5 rata. Saat sedang push tower base, Lucy Cheng malah menunggu Sutailun hidup. Setelah hidup, Sutailun langsung dibunuh di base-nya sendiri. Dan tim ZGDX memenangkan pertandingan kedua. Saat sampai makas, Lucy Cheng menanyakan masalah yang terjadi dengan Sutailun saat istirahat tadi. Tong Yau mengatakan dia menggigit Sutailun. Dan Lucy Cheng melarang Tong Yau untuk masuk karena perbuatannya. Saat malam hari, tiba-tiba kuring makanan datang. Tong Yau membawa makanannya agar bisa masuk. Setelah di dalam, Tong Yau mengakui kesalahannya. Jika ada kejadian seperti itu lagi, Lucy Cheng menyuruh Tong Yau untuk memanggil namanya. Keesokan harinya, Tong Yau mau pergi membawa kucingnya perawatan. Dan Lucy Cheng mengantar Tong Yau. Saat sampai di tempatnya, dia bertemu dengan perempuan yang bersama Sutailun. Kita panggil saja Nana. Dia membawa kucing yang dibelinya karena sakit. Karena dia harus absen di kantornya, dia meminta Tong Yau menjaga kucingnya. Malam harinya, Tong Yau menonton siaran langsungnya Sutailun. Di dalam siaran langsungnya, Sutailun mengatakan dia merawat kucingnya dengan Ji Aki. Padahal faktanya, yang merawat kucingnya itu si Nana. Tong Yau mengatakan bahwa memang benar cowok ispo tidak ada yang baik. Lucy Cheng mengatakan ada, yaitu dia. Dan Lucy Cheng mengatakan, mau mencoba enggak? Mungkin yang dia maksud pacarannya. Tapi Lucy Cheng mengatakan dia hanya asa ngomong. Saat minum, Lucy Cheng nampaknya drogi setelah mengatakan hal tadi. Dan teman-temannya merasa heran dengan kelakuan Lucy Cheng belakangan ini. Pagi harinya, ada sebuah berita tentang Sutailun. Ada sebuah akun yang bernama-namamu yang membongkar fakta Sutailun. Akun itu sebenarnya milik Nana. Dalam postingannya, akun tersebut membongkar fakta tentang Sutailun yang berkencan dengan fansnya tapi tidak diakui, yaitu si Nana. Dan Sutailun mengatakan bahwa tim yang mengikuti turnamen OPL standarnya jelek, cupu, atau noob. Lalu ada berita lagi dari staff tim DQ5 yang mengatakan bahwa para anggota tim DQ5 harus mengikuti atau nurut dengan perkataan orang Korea itu, atau si Sutailun. Jadi, di game Onnoji Arena ini, tim dari Korea permainannya lebih maju dibanding dengan tim Cina. Jadi, turnamen OPL ini playernya banyak dukungan dari Korea. Tapi, OPL tidak bisa menangani tim DQ5 yang di atas kendali Sutailun. Berpindah scene, Nana sedang membereskan pakaiannya. Dan dia ingat masa lalunya dengan Sutailun. Setelah itu, dia mengecek HP-nya. Dia malah mendapatkan komentar negatif karena telah membongkar fakta Sutailun. Setelah itu, Tong Yao diundang untuk wawancara. Dan dia bertemu dengan Lu Xicheng di tempat wawancaranya. Tong Yao curhat bahwa semua cowok e-sport tidak ada yang baik. Lalu, Lu Xicheng mengatakan bahwa tidak semua cowok seperti Sutailun. Ada cowok e-sport yang baik, yaitu dia. Lalu, Lu Xicheng lagi-lagi mengatakan mau dicoba atau tidak, yang dimaksud dia berpacaran. Tong Yao mengatakan jika ingin mengungkapkan perasaan terhadap seseorang, tidak seperti itu caranya. Lu Xicheng niatnya akan mengungkapkan perasaannya pada saat Vina nanti. Tetapi, banyak orang yang seperti Sutailun. Lu Xicheng tidak ingin Tong Yao benci dengan cowok e-sport karena cowok e-sport tidak semuanya gak baik. Lalu, Tong Yao mengatakan lebih baik menunggu sampai Vina saja. Lu Xicheng merasa dia bertepuk sebelah tangan. Tong Yao menjawab tidak berani menolak atau menerima Lu Xicheng. Lalu, Lu Xicheng bertanya sekali lagi apakah Tong Yao akan menerimanya. Dan Lu Xicheng menunggu jawaban Tong Yao sampai jam 9 malam. Setelah itu, mereka melakukan wawancaranya. Mereka berdua ditanyakan soal bantuan Korea di OPL. Tong Yao menjawab tidak semua bantuan Korea tidak baik. Ada juga yang baik seperti Paus, Li Heungseo, dan lainnya. Sementara itu, Lu Xicheng menjawab mereka tidak harus bergantung dengan bantuan Korea. Hanya karena strateginya lebih unggul tim Korea dibandingkan Cina. Lalu, mereka ditanyakan apakah mereka berniat untuk pacaran. Lu Xicheng menjawab kenapa tidak. Lalu dia mengatakan tidak ingin sambil melihat Tong Yao. Kode itu kode. Masa cewek gak ngerti. Singkat cerita, malam harinya, Lu Xicheng menunggu jawaban Tong Yao. Lalu, dia membawa kucing yang disukai Tong Yao atau kucingnya Sutailun. Lu Xicheng sengaja mengambilnya di tim DQ5. Dan akhirnya, Tong Yao menerima Lu Xicheng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.